Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf lahir dan bakin Selamat idul fitri buat Anda Mohonlah kesalahan saya yang sengaja ataupun tidak sengaja Di masa-masa pembelajaran kemarin, tahun-tahun kemarin Semoga kedepannya ibadah kita lebih meningkat lagi Itu yang saya katakan sama-sama Nah hari ini kita akan masuk pada kuliah terkait dengan Apa namanya? Bangunan perdam energi di Bendung Nah e-learning sudah saya sampaikan Absen kemudian materi dan lingjung ya Maaf, maaf tadi agak terlambat karena saya lupa Kalau yang kelas A itu saya rasa sudah diisi Ternyata belum Jadi untung saya tadi baca al-guru di Sidik ya Sidik menyampaikan belum ada apa-apa di e-learning Terima kasih Mas Sidik Jadi sudah kasih Apa namanya Pemberitahuan ya wabung tidak disengaja Saya lupa beneran untuk mengisi itu Anggi juga kasih tahu ya Pak itu ya sedang dalam proses tadi Oke itu adalah pembukaan Jadi sekarang kita masuk pada kuliahnya Yaitu Bangunan perdam energi Bahan yang saya sharekan ke Anda Ini sebetulnya untuk dua pertemuan Pertemuan hari ini Bangunan perdam energi Nanti minggu depan ada lantai muka Kalau minggu depan bisa digabung dengan stabilitas Kita akan sampai stabilitas ya Oke untuk minggu ini Kita akan bahas bangunan perdam energi Bentar saya antar tamu dulu bentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sorry sorry ada tamu Jadi saya antar tamu pulang dulu Oke Hari ini kita akan bahas bangunan perdam energi Bangunan perdam energi Apa itu bangunan perdam energi? Kalau secara Sederhananya Saya sampaikan seperti ini Anda akan membuat suatu bendung Bendung Untuk mengairi irigasi Kemudian Anda set elevasi mercu Elevasi mercunya kan tergantung dari sawah tertinggi Sawah tertinggi Kemudian Anda mendapatkan elevasi mercu Nah elevasi mercunya kan lebih tinggi daripada dasar sungai Nah sehingga kalau terjadi Sehingga kalau terjadi debit yang masuk yang ada Misalkan terjadi nih debit banjir sekian meter kubik per detik Yang terjadi adalah profil Yang terjadi adalah profil mukair itu kan berubah dari kondisi yang sebelum ada bendung Artinya si mukair akan tinggi Nah ketika mukair akan tinggi di atas mercu Karena Anda set mercu di sana Kemudian airnya akan jatuh Jatuh kemudian masuk ke Jatuh ya jatuh di hilir dari mercu Artinya ada loncatan air yang akan terjadi Nah kemudian jatuhnya air dari mercu menuju ke dasar sungai itu Itu adalah haliran yang super kritis Haliran yang di atas bilangan perutnya satu Nah karena haliran yang super kritis Berarti kecepatannya tinggi Dan daya rusaknya Daya rusak dari air itu terhadap dasar sungai Itu akan besar sekali Kalau didiamkan lama-lama sungai itu akan menjadi tergerus Atau bisa dikatakan akan terdegradasi Ya dasar sungai akan terdegradasi atau tergerus Lama-lama mungkin bolong Lama-lama kalau tidak kita tanggulangi Itu akan mencapai fondasi dari mercu Nah itu yang dikhawatirkan Nah sehingga muncullah ide untuk meredam Besarnya daya rusak dari loncatan air tadi Nah loncatan air tadi kan disebut dengan energi Tinggi energi yang jatuh Nah sehingga tinggi energi itu kita harus rendam Makanya muncullah bangunan peredam energi Nah itu secara sederhana seperti itu Kenapa ini harus ada di dalam Perencanaan bangunan air bendung Nah mungkin konsep ini nanti di UAS akan muncul Kenapa harus ada bangunan peredam energi Coba jelaskan secara sederhana Namun jawabannya itu Ini ada kisih-kisih di pertanyaan buat UAS ya Nah salah satunya itu Mungkin ya mungkin pertanyaannya akan seperti itu Nah dalam merencanakan bangunan peredam energi Itu ada salah satunya adalah kolam Loncatan air Atau orang lain menyebutnya kolam olak ya Kolam loncatan air Nah kolam loncatan air ini merupakan salah satu elemen Bangunan pelengkap dari bangunan peredam energi Jadi ada kolamnya Nah kolamnya itu berbagai macam Tipe kolamnya berbagai macam Nah kolam loncatan air ini didesain sedemikian rupa Sehingga loncatan air setelah bendung Itu dapat dikendalikan untuk terjadi di kolam olak ini Jadi si loncatan air itu hanya terjadi di kolam olak saja Jangan sampai terjadi loncatan air dihilir dari kolam olak Karena kalau misalkan terjadi masih terjadi riakan Dihilir dari bendung Itu akan bermasalah terhadap Morfologi sungai di bagian hilirnya Jadi gini kalau misalkan terjadi riakan-riakan air seperti ini Ini panjang sekali Dan ini misalkan bendung Anda gitu ya Ini misalkan bendung Anda Nah ini sampai sana Nah ini bukan bendung biasa sampai sini Sampai sini aja misalkan Nah ini ada ripak nih Nah ini misalkan masih terjadi kolam loncatan air Nah ini dasar sungai disini akan tergerus nih Ini akan bermasalah terhadap morfologi sungai Sehingga diharapkan dengan adanya kolam loncatan air Ini terjadi disini saja Terjadi di kolam olak aja Diharapkan loncatan air itu terjadi disini saja Tidak sampai ke arah hilir Nah untuk supaya Kolam loncatan air itu berhasil Ada beberapa tipe Kelam polak yang ada di Indonesia Yang berlaku Dan ini sesuai dengan beberapa karakteristiknya ya Ini ada beberapa karakteristik Dari segi hidrolis Maupun dari segi kondisi sungainya Kondisi morfologi sungainya Nah tipe-tipenya Ada USBR Ini mengajak pada United States Review of Reclamation dari Amerika Kemudian ada bak tenggelam Ini yang umum Di Indonesia itu selalu menggunakan Ini dan tipe flutter Ini yang selalu digunakan oleh Desainer-desainer terdahulu ya Di Indonesia ini Kalau Anda lihat ke 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 bendung-bendung Kalau dalam kondisi kering Itu kebanyakan tipenya Bak tenggelam atau tipe flutter Ada metode Skoklis juga Dan ada metode MDA MDO, MDS, MDL Ini adalah Modifikasi dari bak tenggelam dan flutter Yang dimodifikasi oleh Tim SNI Indonesia ya Tim SNI Indonesia Nah ini Nah Mana yang akan kita gunakan di PBA Sebetulnya Dibalikin ke Anda lagi Nanti ada kriteria ya Ada kriteria untuk menentukan Tipe-tipe kolam olap Nah pemilihan tipe kolam olap Atau tipe kolam loncatan air Itu tergantung dari dua kondisi Pertama kondisi hidrolis Dan kedua kondisi dasar sungai Dan tipe sedimen Nah kalau dari segi kondisi hidrolis Yang dilihat adalah nilai bilangan fraud Anda sudah tahulah Dolika dasar Bilangan fraud itu Menunjukkan Apa Ada yang tahu enggak Jika bilangan fraudnya Nilainya tertentu Termasuk aliran apa Bilangan fraudnya tertentu Ada yang tahu enggak Di kelas A Coba biar kita Agak Apa namanya Dua arah nih Kuliahnya Dan tahu enggak Bilangan fraud menunjukkan aliran apa Yang itu bukan Pak Kritis Super kritis Subkritis itu Kalau super kritis Berapa Mbak Bilangan fraudnya Mbak Siva Lebih dari satu Oke Lebih dari satu Pak Betul Itu yang dinamakan dengan Bilangan fraud Bilangan fraud itu menunjukkan Jenis-jenis aliran Alirannya dalam artian Apakah dia termasuk Super kritis Atau kritis Atau subkritis Nah kondisi loncatan air Akibat dibendung Berarti kan menunjukkan bahwa Alirannya Termasuk dalam super kritis Karena terjadi loncatan Nah super kritisnya itu Itu berarti Kalau Setelah ada mercu Sampai dia turun Ke kolam olak Nanti ini masuknya Bilangan fraud Yang termasuk Kedalam super kritis Berarti nanti Bilangan fraudnya Itu akan Lebih dari satu Tidak mungkin Kurang dari satu Ya Karena disana Tidak mungkin Kurang dari satu Pasti lebih dari satu Terus yang kedua Adalah Dari segi hidrolis Kedalaman air di hilir Itu juga menentukan Tipe kolam olak Jadi kedalaman air di hilir Itu menunjukkan Tipe kolam olak Terus yang Kondisi yang dilihat Menjadi parameter Untuk pemilihan Tipe kolam olak Yang lainnya adalah Kondisi dasar sungai Kalau kondisi dasar sungai Itu Mengangkut Bongkah Sorry Kondisi dasar sungai Dan tipe sedimen Nah untuk Mengangkut bongkah Atau batu-batu besar Dengan dasar yang Relatif tahan gerusan Berarti dasar sungai Tahan gerusan Sedimennya Mengangkut bongkah-bongkah Biasanya cocok dengan Submerge bucket Atau tipe Kolam Bak tenggelam Contoh Si takurak Kalau Anda lihat Foto-fotonya Itu adalah Mengandung Bongkahan Batu Kemudian dasarnya Dasar sungainya Adalah Batuan Dan itu menjadi Yang kuat terhadap Gerusan Berarti kalau Dari Kriteria ini Untuk si takurak Termasuk ke dalam Bak tenggelam Sidi lalitano Itu relatif sama Dengan si takurak Jadi bak tenggelam Terus Bendung Di sungai Ada kriteria lain Bendung di sungai Yang mengangkut batu-batu Besar Tetapi sungainya Mengandung Bahan Alofial Alofial itu berarti Ada Lumpur-lumpur Tapi Dasarnya Tahan terhadap Gerusan Nah Maka Akan menggunakan Kolam loncat Oair Tanpa Blok-blok Halang Atau Tipe Bak Tenggelam Atau Ini sama Cuma Karena dia Mengandung Mengandung Alofium Sebetulnya Poin 1 dan Poin 2 Sama Jadi Kalau Dia mengandung Mengangkut Batu-batu besar Tetap Itu harus Menggunakan Bak tenggelam Nanti Kalau Blok-blok Halang Itu apa Misalkan Nanti Saya akan Jelaskan Blok-blok Halang Itu apa Nanti Anda akan Mengetahui Oh Ini loh Yang dinamakan Blok-blok Halang Terus Kalau Bendung Sungai Yang hanya Mengangkut Bahan-bahan Sedimen Halus Dapat Direcanakan Dengan Kolam Locakan Air Yang Diperpendek Dengan Menggunakan Blok-blok Halang Blok-blok Halang Itu apa Misalkan Bentar Atau Gini lah Jika saya Mempunyai Bendung Terus Nah ini adalah Ini tipe kolam Olang Seperti ini Nah Ini dasar Sungai Ini dasar Sungai Existing Nah Ini Nah seperti ini Misalkan Nah ini kolam Olang Ini kolam Olang Nah ada Blok-blok Penghalang Disini ada Dikasih Blok Penghalang Atau Disini ada Blok Penghalang Balok Balok-balok Penghalang Atau Di tengah Ini ada Balok-balok Jadi sedimennya Akan Tertahan Disini Sedimen-sedimen Halusnya Tapi Untuk Ada Batu Bungan Besar Misalkan Batu Bungan Besar Ini Sebetulnya Agak Contradiktif Kalau ada Batu Batu Besar Ini Nggak Bisa Pake Blok Halang Nanti Blok Halang Hancur Nah sehingga Kalau Mengangkut Batu Batu Besar Walaupun Dia Mengandung Sedimen Nah itu Tanpa Blok Halang Tanpa Blok Halang Nah kecuali Kalau Sedimen Sedimen Halus Nah ini Baru Menggunakan Blok Halang Alasannya Alasannya Menjabat Batu Batu Kan Blok Halang Akan Hancur Jadi Disarankan Kalau Dia Mengangkut Membawa Batu Batu Besar Bungkahan Besar Blok Halang Tidak Dipasang Karena Akan Hancur Kecuali Kalau Sedimen Halus Nah untuk Sedimen Halus Material Yang Dibawa Sedimen Halus Di PBA Kita Itu Ada Di Ponorogo Sungkur Dan Di Biren Di Aceh Itu Mengandung Bahan Sedimen Yang Halus Nah Apakah Kita Perlu Menggunakan Blok Halang Terserah Anda Kalau Anda Mau Menggunakan Blok Halang Silahkan Kalau Tidak Pun Tidak Apa-apa Kan Yang Desain Yang Mendesain Kan Anda Jadi Kita Mengarahkan Saja Selanjutnya Ini Ini adalah Parameter Hidrolis Yang Ada Di Kolam Loncatan Air Jadi Anda Harus Mengetahui Parameter Parameter Hidrolis Yang Dijadikan Acuan Untuk Menghitung Biasanya Ini Mercu Ini Tinggi Air Di Atas Mercu H1 Kemudian Ini Tinggi Loncatan Air Tinggi Energi Loncatan Air Dan Inilah Delta H Selisih Antara Tinggi Energi Di Hulu Dan Tinggi Energi Di Hilir Jadi H1 H2 H1 Dikurangi H2 Adalah Delta H Nah Selanjutnya Disini Ada Kedalaman Konjugasi Kedalaman Konjugasi Itu adalah Kedalaman Kedalaman Loncatan Air Dihilir Dari Kolam Kolak Jadi Setelah Ini Ini kan Kolam Kolak Nah Setelah Ada Dihilirnya Ini Berarti Dihilir Sungai Dihilir Kolam Laku Di Sungai Dikros Setelahnya Ini Kedalaman Konjugasi Terus Disini Yang saya Coba Aksir Nah Ini adalah Ujung Ambang Ujung Ambang Ini ada Tinggi Ujung Ambang Ada Juga Lebar Ujung Ambang Ini Lebar Ujung Ambang Terus Disini Ada Tinggi Loncatan Awal Tinggi Loncatan Awal Namanya U Nah Ini Tinggi Loncatan Awal Namanya U Kemudian Ini Tinggi Energi Awal Jadi Tinggi Energi Awal Dilihat Dari Tinggi Energi Ditambah Dengan Tinggi Energi Ditambah Dengan Elevasi Elevasi Loncatan Air Terus Disini Ada Kedalaman Kritis Ada Nilai Kedalaman Kritis Dimana Nilai Bilangan Kritis Harus Sama Dengan Satu Kalau Kritis Satu Nah Ini Kedalaman Kritis Ini Ada Formulanya Untuk Menentukan Berapa Kedalaman Kritis Di Bagian Mersu Kemudian Ini Ada Debit Persatuan Lebar Jadi Debit Yang Terjadi Pada Kolam Rezatan Air Dianalisis Atau Didekati Dengan Formula Debit Persatuan Lebar Jadi Debit Persatuan Lebar Dimana Debitnya Itu Adalah Debit Desain Kita Debit Desain Kita Dibagi Dengan Lebar Bendung Itu Debit Persatuan Lebar Terus Kemiringan Kemiringan Dari Talud Dari Kolam Olak Di UD Kolam Olaknya Itu Bisa 2 Banding 1 Atau Bisa 1 Ini Alternatifnya Pilihan Saja Dan Khusus Untuk Berlaku Untuk Mercu Yang Bulat Bisa Jari-jarinya Satu Atau Bisa Dengan Jari-jarinya Dua Kemudian Ada Delta Z Itu Adalah Mercu Elokasi Mercu Dikurangi Dengan Elokasi Dasar Kolam Kolam Nah Panjang Kemiringan Ini Bisa Diperpendek Atau Diperpanjang Kalau Diperpendek Berarti Kan Ini Bisa Sampai Ini Misalkan Ini Misalkan Ini Saya Ambil Semakin Tegak Berarti Kan Ini Panjang Semakin Pendek Kalau Ini Satu Banding Satu Berarti Ini Mungkin Setengah Setengah Banding Satu Ini Lebih Pendek Lagi Panjang Kemiringannya Bisa Diperpendek Nah Ini Opsi Saja Nanti Masing Tipe Kolam Olak Ini Berbeda Kriterianya Berbeda Kriterianya Ini Adalah Yang Saya Sampaikan Di Sini Adalah Parameter Hidrolis Yang Harus Anda Fahami Terlebih Dahulu Selanjutnya Nah Pola Aliran Di Dalam Kolam Olak Atau Di Dalam Bendung Sebetulnya Jadi Aliran Yang Melalui Bendung Kemudian Masuk Kolam Olak Ini Menunjukkan Beberapa Kondisi Tergantung Dari Tinggi Muka Air Di Hilir Dari Bendung Atau H2 Jadi Saya Sampaikan H2 Itu Tinggi Muka Air Tinggi Muka Air Yang Ada Di Hilir Bendung Yang Pertama Kondisinya Aliran Tenggelam Jadi Si Mercunya Ini Akan Tenggelam Karena H2 H2 Ini Melebihi Dari Elevasi Mercu H2 Melebihi Dari Elevasi Mercu Mercunya Terlihat Terlihat Lagi Dan Riakan Gelombang Akibat Dari Pemenungan Relatif Sedikit Ini Riakannya Relatif Sedikit Nah Dan Ini Ada Fortek Disini Ada Apa Namanya Turbulensi Disini Perbedaan 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 Terlihat Tinggi Tinggi Muka Air Di Hulu Dan Tinggi Muka Di Hilir N Relatif Agak Lebih Besar Dibanding Yang Kondisi A Nah Ini Mengakibatkan Terjadi Loncatan Air Disini Nah Kalau Ini Disini Terjadi Disini Terjadi Riakan Nah Itu Loncatan Tenggelam Ada Juga Yang Sebut Dengan Kondisi C Kedalaman Air Sama Dengan Kedalaman Konjugasi Jadi Kedalaman Air H2 Di Hilir Itu Akan Sama Dengan Tinggi Loncatan Air Atau Kedalaman Loncatan Air Atau Y2 Nah Ini Jarang Sekali Terjadi Tapi Ini Yang Sebetulnya Harusnya Di Hindari Kenapa Dihindari Kalau Misalkan Kenapa Dihindari Ya Apa ya Sebetulnya Tapi Jarang Terjadi Kedalaman Air Di Hilir Akan Sama Dengan Kedalaman Konjugasi Itu Sangat Sulit Didapatkan Kemudian Yang Kondisi D Kedalaman Air Lebih Rendah Daripada Kedalaman Konjugasi Tinggi Airnya Lebih Rendah Dibanding Kedalaman Konjugasi Jadi Loncatan Airnya Tinggi Loncatan Airnya Tinggi Tetapi Muka Air Di Hilirnya Turun Ini Kondisi Tipe D Tetapi Mercunnya Kelihatan Kalau Misalkan Mercunnya Ada Gini Nah Ini Jadi Mercunnya Berarti Di sini ada Mercun Terlihat Ini kan Tidak Terlihat Ini juga Relatif Terlihat Kalau yang A Tidak Terlihat Kita Bandingkan Antara Kondisi A Kondisi B Dan Kondisi C Kondisi D Kalau A Menunjukkan Aliran Tenggelam Yang Menimbulkan Sedikit Saja Gangguan Di Permukaan Berupa Timbulnya Gelbang Yang B Menunjukkan Locatan Tenggelam Yang Lebih Diakibatkan Oleh Kedalaman Air Hilir Yang Lebih Besar Daripada Kedalaman Konjugasi Jadi Kedalaman Air Hilir H2 Lebih Besar Dari Kedalaman Konjugasi Kalau Yang Tipe C Kedalaman Air Hilir Sama Dengan Kedalaman Konjugasi Nah Yang D Kedalaman Air Hilir Kurang Dari Kedalaman Konjugasi Dalam Hal ini Locatan Akan Bergerak Ke Arah Hilir Nah Kalau Kondisinya Seperti Ini Kalau Ini Turun Berarti Ini Locat Apa Namanya Riakannya Akan Sampai Ke Arah Hilir Dari Bendung Ini Yang Dihindari Jangan Sampai Terjadi Ini Jangan Sampai Terjadi Kalau Yang C Itu Boleh Terjadi Tapi Jarang Sekali Bisa Kita Implementasikan Nah Itu Adalah Tipe Tipe Dari Aliran Akibat Dari Pembendungan Dan Adanya Kolam Loncatan Air Adanya Kolam Loncatan Air Itu Adalah Beberapa Tipe Aliran Selanjutnya Nah Debit Rencana Untuk Perdam Energi Itu Ada Beberapa Parameter Yang Harus Kita Pahami Bahwa Nilai Debit Rencana Itu Dicari Dengan Mencoba Berbagai Nilai Debit Dan Diperiksa Kondisi Muka Air Di Hilir Sebetulnya Harusnya Coba-coba Tetapi Karena Kita Sudah Ditentukan Ini Kita Menggunakan Debit Rencana Dengan Pergi Orang Misalkan Di atas Dari 50 Tahun Atau Sama Dengan 100 Tahun Kita Ambil Saja Yang mana Mau 50 Tahun Atau 100 Tahun Silahkan Terus Perlu Dihindari Muka Air Hilir Pada Kondisi D Kalau Kondisi D Ria Kannya Sampai Ke arah Hilir Di Bendung Itu Akan Mengakibatkan Kerusakan Pada Morfolosi Sungai Di Hilir Dari Bendung Itu Yang Kita Hendari Terus Kalau Misalkan Pada Tiga Kondisi Ini Ini Diperlukan Pengecekan Terhadap Terjadinya Degradasi Degradasi Itu adalah Penurunan Dasar Sungai Tergerusnya Dasar Sungai Namanya Degradasi Kalau Perlu Kita Cek Degradasinya Sungai Aluvial Itu Dan Rawan Erosi Itu Juga Kita Cek Degradasinya Atau Terdapat Waduk Di Hulu Bangunan Karena Kalau Ada Waduk Di Hulu Bangunan Kan Ditahan Dulu Di Waduk Dirilis Sesuai Dengan Kebutuhan Operasional Dari Waduk Ketika Rilisnya Itu Kadang-kadang Bisa Besar Bisa Kecil Itu Berpotensi Terjadinya Degradasi Nah Apabila Data Degradasi Tidak Diketahui Maka Kita Bisa Prediksi Sebesar 2,5 Meter Akan Terjadi Degradasi Artinya Fundasi Bendung Itu Harus Di Atas Dari 2,5 Meter Misalkan Begini Nah Ini Dasar Sungai Rencana Terus Anda Buat Mercu Terus Begini Terus Begini Naik Kolam Olak Misalkan Seperti Itu Ini Dasar Sungai Ini Dasar Sungai Potensi Tergerusnya 2,5 Meter Misalnya 2,5 Meter Nah Fundasi Anda Harus Di Atas Dari 2,5 Meter Ini Harus Lebih Tinggi Dari Lebih Tinggi Dari Ini Nah Jadi Harus Sini Nah Begitu Dia Asumsikan Ini 2,5 Meter Terjadi Degradasi Dasar Sungai Nah Bicara Degradasi Kalau Kita Bungu Degradasi Itu Kondisi Dasar Sungai Yang Terus Kalau Misalkan Memang Di Bendung Kita Terjadi Potensi Gerusan Ini Sebetulnya Bisa Diantisipasi Dengan Cara Membuat Suatu Bangunan Namanya Ground Shield Bangunan Pengamanan Dasar Sungai Ini Kalau Direkayasa Sungai Dibahas Jadi Bangunan Ground Shield Itu Untuk Mereduksi Supaya Tidak Terjadi Degradasi Dasar Sini Kalau Saya Punya Bendung Disini Saya Rencanakan Bendung Disini Kurang Dalam Saya Rencanakan Bendung Disini Ini Bendung Saya Ini Bendung Saya Terus Ternyata Disini Terjadi Degradasi Kurang Besar Kurang Besar Saya Sampaikan Mana Ini Saya Misalkan Ini Adalah Dasar Sungai Kemiringan Dasar Sungai Terus Saya Buat Bendung Disini Disini Saya Buat Bendung Ini Kolam Olaksari Misalkan Ini Hensil Ini Ada Dasar Sungai Ini Tubuh Bendung Misalkan 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 Bendung Saya Terus Ternyata Disini Terjadi Degradasi Dasar Sungai Terjadi Degradasi Dasar Sungai Airnya Kan Begini Misalkan Nah Itu Ya Terjadi Dan Ternyata Ini Sudah Terbangun Tapi Ini Terjadi Degradasi Dasar Sungai Nah Caranya Adalah Kita Buat Bendung Eh Ground Shield Disini Memanjang Ke Araw Sana Dengan Dimensi Tertentu Ground Shield Namanya Sama Dengan Bendung Bentuknya Tetapi Relatif Tinggi Bendungnya Kecil Setengah Meter Tidak Ada Penentuan Elevasi Ground Terhadap Sawah Elevasi Ground Shield Itu Ditentukan Dari Debit Nah Kan Kalau kita Buat Ground Shield Disini Dan Ini Bendung Nah Kalaupun Terjadi Degradasi Akan Tertahan Sampai Sini Aja Akan Tertahan Sampai Sini Jadi Kalau Sudah Tertahan Sampai Sini Ini Diharapkan Degradasi Dasar Sengai Sudah Tercapai Karena Nanti Sedimen Akan Mengendap Disini Semua Dan Ini Dasar Sengainya Akan Stabil Sengainya Akan Stabil Nah Sehingga Apa yang Kita Harapkan Adalah Fenomena Terjadinya Degradasi Akan Terhenti Karena Ada Bangunan Grosir Jadi Bangunan Grosir Ditempatkan Di hilir Dari Bangunan Bendung Atau Disini Ada Jembatan Misalkan Jembatan Fondasinya Abutmennya Abutmennya Itu Nah Ini Sudah Terjadi Degradasi Misalkan Nah Supaya Tidak Deregradasi Lanjutannya Disini Dibikin Grosir Disini Dibikin Grosir Sehingga Dasar Salurannya Ini Akan Menjadi Stabil Lama Kelamaan Akan Terisih Dan Terjadi Stabil Nah Ini Grosir Untuk Pengamanan Bangunan Dari Potensi Terusannya Kalau Anda Berminat Di tugas Akhir Merancang Grosir Untuk Mengamankan Bangunan Di saya Ada Bahan Banyak Sekali Kalau Anda Berminat Tugas Akhir Ngambil Ini Kita Bisa Silahkan Hubungi Saya Kalau Anda Berminat Di Rencanaan Grosir Kemudian Selanjutnya Nah Ini Untuk Perencanaan Kolam Melencat Air Ini Ada Juga Grafik Yang Menunjukkan Beberapa Nilai Kedalaman Konjugasi Terus Apa namanya Ada Juga Penurunan Tinggi Dasar Kemudian Muka Air Di Hulu Dan Ini Sebetulnya Grafik Yang Terkait Dengan Parameter Yang Dilihat Adalah Lebar Debit Persatuan Lebar Dan Tinggi Energi Tinggi Energi Dari Suatu Rencana Bendung Anda Misalkan Ini 0 Sampai Sekian Ini Minus 4 Sampai Sekian Jadi Kedalamannya Tinggi Energinya Diawali Dari Mercu Mercu Nol 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 Kesana Berapa Ini Akan Menentukan Berapa Nilai H1 Berapa Nilai Y2 Dan Berapa Nilai Parameter Hydroris Lainnya Tapi Ini Juga Jarang Digunakan Karena Masing-masing Tipe kolam Olak Berbeda Nanti Masing-masing Kolam Olak Juga Mempunyai Grafik Tersendiri Grafik Tersendiri Kayak Bucket Mempunyai Sendiri USB Mempunyai Sendiri Nah Ini 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 Contoh Saja Bahwa Ada Hubungan Antara Debit Persatuan Lebar Dengan Kedalaman Atau Tinggi Muka Air Tinggi Energi Di Atas Bendung Di Atas Mercu Nah Dalam Perencanaan Perencanaan Untuk Kolam Olak 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 Setelah Air Ada Juga Kedalaman Kritis HC Ada Juga YC Dan Ini Parameter Parameter Tergantung Dari Jenis Kolam Olak Olak Kita Gunakan Terus Ada Bilangan Fraud Dan Sebagainya Ini Berbeda-beda Setiap Jenis Kolam Olak Item Per Item Dari Kolam Olak Saya Jelaskan Terus Panjang Kolam Olak Juga Ada Terus Ambang Ujung Bisa Tinggi Bisa Tingginya Misalkan Ambang Ujung Ini Ambang Ujung Ambang Ujung Kalau Istilah Ini N-SIL Istilah Istilah Asingnya Itu N-SIL Ambang Ujung Apa N-SIL N-SIL Apa Ambang Ujung Tinggi Ambang Ujung Itu Fungsi Dari Bilangan Fraud Dapat Dari Gambar 18 Dan Seterusnya Ini Beberapa Kriteria Kalau Kita Menghitung Pola Meluncatan Air Ini Harga Bilangan Fraud Ini Harga Y2 Per EU Y2 Itu Adalah Tinggi Konjugasi Atau Tinggi Tinggi Locatan Air Di Hilir Dan Tinggi Locatan Air Di Awal Y1 Y2 Tinggi Locatan Air Di Awal Y2 Tinggi Locatan Air Di Hilir Terus Harga Fraud Dan Ini Harga Y2 Sama Dengan Y Ini N Y U Setengah Y N Y U Satu Kalau Misalkan Saya Punya Bilangan Fraud Nya Tiga Misalkan Terus Harga Y2 Per Y U Tiga Juga Misalkan Saya Ambil Grafiknya Didapat Oh Ternyata Dia Menyentuh Grafik Yang Ini Ini Grafik N Y Setengah Jadi Kita Dapat N Per Y Itu Sama Dengan Setengah Berapa N Ya Tinggal N Seperti Setengah Y U Ya Kita sudah Ketahui Ini Grafik Ini Menunjukkan Itu Ya Grafik Ini Menunjukkan Tapi Setiap 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 Jenis kolam Olak Beda-beda Ya Grafiknya Oke Saya akan Masuk ke Salah satu Tipe Kolam Olak Tipe USB Tidak Saya Bahas Secara Detail Tetapi Yang Saya Bahas Detail Itu Adalah Bug Pengelam Dan Plutter Itu Yang Menjadi Menjadi Tipe Kolam Olak Yang Harus Tanda Desain Tipe Ini Dikemauan Oleh USBR Makanya Desebut dengan Tempuk Kolam USBR Ada Blok Miring Ada Blok Tengah Ada Ambang Hilir Tadi Yang Saya Sampaikan Blok Halang Namanya Blok Miring Untuk Menaikan Pancaran Dari Lantai Ruang Olakan Dan Menstabilkan Loncatan Air Jadi Pas Di Daerah Miring Dikasih Blok Penghalang Ini Untuk Menstabilkan Loncatan Air Kemudian Untuk Menaikan Pancaran Dari Lantai Ruang Olakan Blok Tengah Untuk Membantu Pancaran Di Sini Ada Blok Tengah Terus Ambang Hilir Mengurangi Panjang Lantai Ambang Hilir Di Sini Hancur Nanti Jadi Tipe USBR Sebetulnya Kalau Menurut saya USBR Tidak Cocok Untuk Bendung Tidak Cocok Untuk Bendung Tapi Cocok Untuk Spillway Dari Waduk Spillway Dari Bendungan Contoh Bendungan Jati Gede Misalkan Itu Pak USBR Ada Bendungan Kalau Bendungan Jati Lur Saya Perang Tau Bentuk Seperti Apa Redam Energinya Kan Waduk Itu Tinggi Sekali Mungkin 150 Metak Tingginya Kalau Banjir Dilepaskan Airnya Untuk Supaya Meredam Energinya Menggunakan Tipe USBR Berarti USBR Tipe Yang Untuk Tinggi Bendung Atau Tinggi Energi Yang Tinggi Sekali Jarang Kalau Bendung Menggunakan Tipe USBR Tapi Ini Sebagai Pengetahuan Saja Buat Anda Bahwa Yang Namanya Bilangan Fraud Menjadi Kriteria Untuk Bisa Dijadikan Pemilihan Kriteria Pemilihan Tipe Kolam USBR Bilangan Fraud Di Bawah 1,7 Tapi Di atas Satu Pada Komisi Ini Tidak Diperlukan Perlengkapan Blok Karena Relatif Kondusinya Tidak Terlalu Super Kritis Namun Sebaiknya Panjang Lantai Itu Di atas Dari Kedalaman Konjugasi Atau Kedalaman Hilir Kemudian Bilangan Fraud Di antara 1,7 Sampai 2,5 Nah itu Turbulansinya Tidak kuat Sebetulnya Turbulansi itu Bergerakan Ini ya Bergerakan Aliran ya Adalah Turbulansinya Tidak kuat Jadi Sebetulnya Tidak diperlukan Perlengkapan Blok Kalang Jadi Kalau Bilangan Fraudnya Kurang Dari 2,5 Tidak Perlu Ada Blok Halang Tapi Kalau Di atas 2,5 Ini Kita Perlu Yang Namanya Blok Blok Halang Nah Loncatan Kalau 2,5 Sampai Pas Tengah Loncatan Air Dalam Peralihan Menuju Loncatan Air Seimbang Digunakan Kolam Tipe USBR 4 Terus Kalau Bilangan Di atas Pas Tengah Ini Baru Dipasang Blok Blok Miring Blok Tengah Dan Ambang Ini Akan Menstabilkan Loncatan Air Intinya Gini Sebetulnya Kolam Itu Kalau Terjadi Loncatan Air Ya Si Loncatan Air Sudah Tenang Berarti Alirnya Sudah Sub Kritis Berarti Bilangan Di arah Hilir Dari Sungai Itu Sudah Di bawah Satu Itu Yang Diharapkan Berarti Kalau Misalkan Terjadi Rihakan Di Hilir Dari Kolam Olak Berarti Fungsi Dari Kolam Olak Tidak Berjalan Berarti Desain Anda Tidak Valid Itu Tujuan Dari Kolam Olak Untuk Menstabilkan Loncatan Air Biar Terjadi Di Kearah Hilir Dari Kolam Olak Alirannya Sudah Tenang Kenapa Begitu Kenapa Harus Tenang Karena Kalau Masih Terjadi Bulensi Masih Terjadi Aliran Di atas Superkritis Ya Itu Akan Merusak Morfoli Sungai Di arah Hilirnya Itu Yang Tidak Diharapkan Nah Untuk Yang Tipe Tiga Perbedaan Tipe Tiga Dan Tipe Tipe Empat Tergantung Dari Kecepatan Aliran Kalau Di atas Di bawah Dari 20 Meter Perdetik Itu Digunakan Tipe Tiga Kalau Di atas Dari 20 Meter Perdetik Itu Digunakan Tipe Tiga Kalau Bilangan Prodnya Di atas Empat Setengah Nah Itu adalah Kriteria Dari Tipe Kolam USBR Ini Tipe Kolam USBR Tipe Dua Dan Tipe Tiga Ini Jika Bilangan Prodnya Di atas Empat Tengah Kalau Di Kecepatannya Itu Kecepatannya Itu Di bawah 20 meter Perdetik Menggunakan Tipe Yang Tiga Ini Tapi Kalau Di atas 20 meter Perdetik Menggunakan Tipe Yang Dua Tipe 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 Kalau tipe 1 kan sebetulnya tidak diperlukan blok penghalang. Tidak ada blok penghalang, tipe 1. Tidak ada, adanya tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Nah ini contoh yang tipe 2, tipe 2 itu berarti ini untuk yang kecepatan di bawah 20 meter per detik. Jadi si sedimennya nanti mudah-mudahan oncatan air akan terhanyutkan, akan terstabilkan di sini, di blok-blok penghalang ini, dan sedimen akan mengendap di sini. Sedimen mengendap di sini, baru ini lari. Nah setelah di ambangnya, di ujung ambangnya, si aliran ini akan tenang. Itu yang diharapkan. Dan ini bilangan fruit-nya diharapkan sudah kurang dari 1. Artinya ini sudah menjadi sub-kritis. Jadi aliran ini sudah tenang nih, sudah tenang. Jadi tidak akan merusak degradasi, tidak akan merusak mole sungai, terutama dasar sungainya. Di hilir dari kolam olak. Itu yang diharapkan fungsi kolam olak terjadi. Ini contoh nih, contoh untuk perhitungan kolam olak USBR tipe 2. Kolam olak ini memiliki blok saluran tajam atau gigi pemancar di ujung hulu dan di dekat ujung hilir. Jadi ini dan di ensil. Ini dibuat, direncanakan, bangunan-bangunan, eh sorry, blok-blok penghalang. Cocok untuk aliran dengan tekanan hidrostatis di atas 60 meter. Bayangkan tinggi bendungnya, perbedaan elevasi mercu dan elevasi dasar kolamnya, itu 60 meter. Nah kalau bendung kan nggak mungkin dari 60 meter. Buang tinggi bendung aja dibatasi kurang dari 7 meter kan. Kalau di atas dari 7 meter, kita harus buat bendung dengan 2 mercu. Bendung dengan 2 mercu dan bendung dengan 2 kolam olak. Nah, berarti kan ini bertolak-belakang dengan kriteria dari bendungnya. Sehingga sebetulnya untuk USBR ini tidak cocok untuk di bendung, tapi untuk di bendungan. Jadi cocoknya sebenarnya untuk di bendungan. Ini contoh aja nih, ada 45 meter kubik per detik, bilangkronnya itu lebih dari 4,5. Bagaimana cara mendesainnya? Ya itu dengan kriteria yang tadi disampaikan ya, baru Anda bisa menghitungnya. Contoh, jadi grafik-grafik yang digunakan, ya itu yang ini. Ini grafik untuk menentukan, ini bilangan fraudnya, ini bilangan apa ya. Ini ada panjangnya dan sebagainya. Nah ini Anda, saya tidak akan jelaskan sedetail untuk yang USBR ya. Nanti Anda belajar saja. Ini minimum tailwater, tailwater itu adalah kedalaman, perbedaan kedalaman mercu dibanding kedalaman dasar dari kolam olak. Terus ini kolam olak tipe USBR 3, disini ada, tipe 3 itu berarti disini tengah-tengah ya, ini di tengah-tengah nih. Bukan di ansil, tapi di tengah-tengah. Nah ini ada plat baja, perangkat siku dan sebagainya. Ini desain dari USBR seperti ini. Nah biasanya kalau ini ya bukan di bendung ya, tapi di bendungan. Nah ini untuk tipe 3, ya ini beberapa cara, beberapa grafik yang bisa digunakan sebagai acuan. Beberapa grafik yang digunakan sebagai acuan untuk mendesain kolam olak tipe USBR tipe 3. Terus, ini tipe 4, ya tipe 4, bilang fraudnya ada antara 2,5 dan 4,5 gitu. Nah kalau tipe 4, ini hanya dipasang blok penghalang di bagian kemiringan. Nah kalau blok penghalang itu kalau di istilah asingnya itu disebut dengan shoot block ya. Shoot block atau kalau istilah, ya kalau istilah kitanya namanya blok halang. Kalau itu disebut dengan shoot block. Ini ada panjang loncatan, ada front number, ini ada panjang loncatan dan kedalaman kritis. Ini kriteria-kriteria ini ya sebetulnya yang digunakan oleh USBR ya untuk mendesain suatu kolam olak. Nah ini contoh untuk mendesain suatu kolam olak untuk tipe USBR. Tipe tuh lagi debit banjirnya 320, lebarnya 20 meter, muka air di hilirnya 66,3, elevasi mercunnya 65, tinggi muka air di atas mercunnya 3,6 meter, elevasi ruang kolam olaknya 57,5 meter, direncanakan kolam olak tersebut menggunakan tipe USBR. Pertama kita lihat dulu Z. Z itu adalah perbandingan antara mercu dibanding dengan mercu tinggi energi ya, tinggi energi di atas mercu dibanding dengan dasar dari kolam olak. Jadi mercu ditambah dengan tinggi muka air di atas mercu, dikurangi kolam olak, didapat 11,10 meter. Itu adalah Z. Kemudian dihitung kecepatan aliran di bendung. Itu V, kecepatan awalnya, itu Z-nya ada, dan ini juga ada, ini tuh adalah dari ketinggian, nah ini dari ketinggian ini kita masukkan, ke dalam ketinggian air di atas mercu ya, nah ini ketinggian mercu, kita masukkan, dan ini Z-nya juga sudah kita masukkan ke sini. Nah ini masuk ke sini, kita dapat kecepatannya adalah 13,5 meter per detik. 13,5 meter per detik, start. Selanjutnya, baru kita hitung kedalaman, kedalaman air di bendung, jadi diurik bendung Y1, kedalaman airnya adalah 1,19 meter. Ini debit dibagi dengan kecepatan, dikalikan dengan lebar ya, didapat 1,19 meter. Kemudian kecepatan aliran di kaki bendung yang sebenarnya, ini kita sebandingkan antara kedalaman air yang di awal, ini dibanding dengan Z, dibanding dengan Z atau H, ini dibandingkan bahwa ini adalah kecepatan aliran di bendung yang sebenarnya. Kalau tadi di awal ya, kalau tadi di kecepatan di awal, hanya mengandalkan dari perbandingan elevasi saja, kalau ini sudah membandingkan debit yang terjadi. Terus dihitung, kedalaman bilangan kodnya, jadi V1 dibagi dengan akar 2, akar G1, yang dapatkan bilangan kodnya 4. baru kita hitung kedalaman konjugasi atau rating jam, kedalaman kodnya itu Y2 ya, Y2, ada permula Y2 per Y1, itu sama dengan setengah kali 1 tambah 8 kali bilangan kod, pangkat 2, dikurangi 1. Masukkanlah angka-angka tadi, Y1-nya ada kan, Y1-nya adalah 1,19 meter masuk sini, nah, bilangan kodnya ada nih, 0,48 masuk sini, sehingga didapatkan Y2-nya adalah 6,30 meter. Baru kita gambarkan semua ini. Nah, dicek dulu nih, dicek dulu bahwa tinggi towweter, towweter itu adalah perbandingan antara elevasi merju, 6,3 kan elevasi merju, elevasi mukaya di hilir bendung, dibanding dengan elevasi dasar kolam-kolak, ini 8,8 ya. Nah, karena tinggi towweter itu lebih besar daripada kedalaman konjugasi, dalam gejurusnya adalah 6,3 meter, ya berarti, oke, kalau misalkan tinggi towweternya lebih kecil daripada kedalaman konjugasi, maka kita harus menurunkan elevasi lantai kolam-kolak, supaya Y2-nya lebih besar dari, Y2 aksen lebih besar daripada Y2. Nah, dicoba digunakan kolam-kolak tipe USB, tipe 2, syaratnya apa? Tadi kan ada 2,5 sampai dengan 4,5 ya. 4,5 dengan kecepatannya di bawah dari 20 meter per detik. Kecepatannya kan di bawah 20 meter per detik. 13,5 kan? Kita balik lagi ke awal nah, ini dia digunakan tipe 3 ya. Kalau di sini digunakan tipe nah, blokok digunakan tipe 2. Ya, ini kontradiktif ya, tapi ya coba aja lah. Harusnya menggunakan tipe 3 ya dengan kekerjaan tadi, baru Anda masukkan ke dalam grafik-grafik dan kemudian Anda bisa mendapatkan panjang dari kolam olak, kemudian diameter jarak-jarak dari blok-blok kalang. Jarak-jarak dari blok kalang. Ini yang dipasukkan ke dalam formula dan grafik-grafik ini. Nah, saya tidak akan membahaskan secara detail tetapi dengan USB-R ya. Ini saja yang bisa saya sarankan untuk yang tipe USB-R. Nah, ini tuh sebetulnya posisinya tidak di sini. selanjutnya selanjutnya adalah kolam olak tipe baktengelam. Nah, kalau kolam olak tipe baktengelam, jadi yang digunakan itu adalah kedalaman, jadikan parameternya adalah kedalaman konjugasi hilir loncatan air itu lebih tinggi dibanding kedalaman normal air di hilir. Jadi, kalau kolam olak itu digunakan jika kedalaman konjugasi hilir, ini ya, sorry, 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 loncatan air ini, ini loncatan air ini, nah, loncatan air ini, ini IA2 itu ya, itu lebih tinggi daripada kedalaman normal. Dari ini nanti, kalau ini terjadi maka sedangkanlah tipe kolam kolam. Atau Anda desain harus seperti ini, ya, kalau tidak jangan menggunakan kolam olak. Atau jika terdapat batu besar yang terangkut dan dapat membesar kolam olak, maka gunakanlah tipe baket. Dan tadi saya sampaikan, si takurak dan si dilanitano harus menggunakan kolam olak tipe baket karena mengandung material batuan di sana. Jadi, harus menggunakan tipe baktengelam. karakteristiknya kolamnya pendek tetapi dalam. Ininya pendek nih. Tergantung dari jari-jari. Dari jari-jari. Ini kan ada jari-jari ini. Dan dalam. Dan alokasi dasar itu melengkung. Elokasi dasarnya harus melengkung. Sesuai dengan jari-jari. Tiput kolam olak. The baktengelam. Parameter untuk perencanaannya dihitung dulu kedalaman kritis. Kedalaman kritisnya adalah dari debit persatuan lebar kuadrat dibagi dengan gravitasi. Dengan debit kritis lebar adalah debit rencana dibagi dengan lebar dari bendung. Sehingga didapatkan kedalaman kritis. Jadi, kedalaman kritis dengan catatan crowdnya itu sama dengan satu. Kalau key kuadratnya tangkat tiga itu dibagi dengan kritis. Selanjutnya, jari-jari minimum untuk kedalaman maupun panjang dari kolam olak itu diberikan satu grafik yang menunjukkan antara perbandingan antara kedalaman dibandingkan kedalaman kritis itu akan memberikan nilai jari-jari minimum. Contoh, ini adalah grafiknya. Jadi, yang dilihat itu adalah pertama nilai delta H per H di mana delta H itu adalah perbandingan selisih antara tinggi energi di hulu dan tinggi di hilir. Tinggi energi di hulu dan tinggi di hilir. Terus, ini ada R-min per H1. Jadi, kalau saya mempunyai delta H per Hc-nya 2 dan kan kita sudah mempunyai nilai Hk punya nilai delta H juga sudah punya. Kalau kita punya 2 kita tarik ke sana dan bersentuhan dengan grafiknya. Kalau bersentuhan grafik, terus kita tarik lurus ke sini. Misalnya, ini dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1, 5, 5, 6. Berarti R-min per Hc-nya sama dengan 1, 5, 6. Jadi, R-min-nya adalah 1, 5, 6. Dikalikan dengan Hc. 1, 5, 6. Dikalikan dengan Hc. Hc-nya kan sudah ada. Hc-nya sudah ada. Ini Hc-nya sudah ada. Hc-nya kan sudah ada. Jadi, Anda dapatkan jari-jari minimumnya setiap. Ini ada contoh. Selain itu, ada batas tinggi minimum tinggi air di hilir. PEMIN. Ini juga sama. Ada grafiknya. Ini adalah narasi terkait dengan penjelasan kenapa harus ada itu. Tinggi air minimum di hilir itu diberikan oleh USBR sebetulnya. Yang dipengaruhi oleh jari-jari bug dan batas tinggi air selir untuk bug betar. Atau beginilah. Kedalam perbandingan antara kedalaman air dan kedalaman kritis suatu aliran menggambarkan kedalaman konjugasi suatu lusatan air. Apabila harganya di bawah dari dokumen 4, maka kedalaman konjugasi adalah kedalaman minimum air di hilir. Sehingga muncullah grafik batas minimum tinggi air selir minimum. kita lihat di sini grafiknya kita sudah punya delta H kita sudah punya HC Anda langsung dengan yang tadi kalau misalkan 2 sampai kami sini Anda dapat misalkan P-min adalah 2, sekian jadi 2, sekian klikkan dengan HC itu Anda akan dapatkan P-min. Gampang ya membaca grafiknya. Terus selanjutnya adalah tipe kolan harusnya benar ini saya tindakan dulu jadi materinya Anda pindahkan sendiri nah ini sebetulnya kalau tipe kolam olak tipe bucket itu ada 3 jenis ya 3 jenis yaitu solid bucket ada roller bucket dan din roller bucket ada juga sky jump nah ketiga tipe ini mempunyai bentuk hampir sama dengan tipe placer perbedaannya sedikit pada ujung ruang olakan umumnya perdam ini digunakan bila mana sungai membawa batuan sebesar kelapa atau boulder untuk menghindari kerusakan lantai belakang maka dibuat lantai yang melengkung sehingga bila mana ada batuan yang terlalu akan melamping ke arah ini jadi si batuan itu akan semut jadi kalau saya lihat di grafiknya di sini jadi kalau ada batuan datang ada batuan datang yang sebesar kebongkahan ini kalau dia menggelinding dikatakan dia semut jadi tidak akan merusak lantai di hilir nanti dia akan bergerak jadi relatif aman berbeda kalau misalkan kondisinya ternyata kalau kondisinya itu tidak 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 ronding ini berlinding nanti dia akan merusak kalau tidak ronding karena ada siku misalkan nanti akan merusak itu yang di 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 harapan tidak terjadi nah ini untuk yang tipe solid bucket dibuat bila mana dibuat bila mana hanyutan bahasanya bahasa bahasa kejemahan hanyutan membawa batuan sebesar kelapa yang akan menghasilkan ruang lantai ini dibuat melingkar sampai bagian depan cut off ini dibuat melingkar sampai bagian depan bedanya ini sebetulnya kolam 8 tipe bucket yang solid bucket ini hidrolisnya ini dari pantacau terus untuk menentukkannya ini dari grafik dari grafik pen hc dan selanjutnya ini bukan dari grafik ini dari formula dibuat suatu umus empiris seperti ini ini bisa saja itu kan ada grafik dan empiris terus ada tipe bucket yang sky jump perdam sorry bukan sky jump tapi slotted solar bucket perdam ini digunakan bila loncatan air rendah maupun tinggi dan deras akan lebih baik karena di ujung 8 dibuat pemecah arus saya kurang tahu bentuknya seperti apa ada lagi yang sky jump jenis bucket ini digunakan bila keadaan mencetan air sangat tinggi dan keadaan air di belakang kolam kecil tipe ini akan lebih baik digunakan bila letak kolam olak pada daerah batuan yang sangat tepung jadi kolam olaknya itu di daerah yang dasarnya itu relatif fondasinya kuat selain itu kolam olakan ini akan lebih tahan terhadap kerjangan banjir yang menggawa batuan memang iya inilah formulanya dari Pantecau silakan saja mau diacu yang mana tapi saya sarankan yang di kolam olak mengacu pada grafik yang tadi saya sampaikan saja ini contoh perhitungan untuk yang kolam olak dari lebar persatuan levelnya HC nya 2,68 terus alopasi merju ditambah dengan tinggi energi di atas merju menjadi 87,94 dan muka air banjir di 8,34 kalau delta H nya saya bandingkan itu 4,34 terus baru anda masukkan ke dalam grafik ke dalam grafik didapatkan bahwa delta H per HC 1,52 mari kita tarik 1,52 kurang di sini ambil di sini R min per HC 1,55 berarti R min ada dapat dari 1,5 dikalikan dengan HC dapat 4,15 ini jari-jari minimum anda bisa ambil R saya ambil 5 meter boleh R nya saya ambil 6 meter boleh juga silahkan di ati terus kemudian ini tipe bucket untuk kedalaman air minimum di hilir kedalaman air minimum di hilir digunakan grafik kremin per HC dan jatah per HC kan tadi jatah per HC nya 62 ya nah tarik 162 penuh di sini dapat 1,90 misalkan kremin nya dapat 5,10 tapi ini diambil 5 harusnya diambil 5,5 minimum ini salah ini tidak apa-apa kan beda sedikit sehingga didapat alokasi lantai dasar bucket adalah 83 dikurangi dengan 5 didapatkan plus 7 8,60 dan nilai lantai lindung lebarnya adalah 60 cm atau 6,6 meter baru ini Anda gambarkan skep nya seperti ini nah didapat gambar skep ini elefasi mertu disini juga ada elefasi mutair harusnya ada 8,6 berapa tadi nah ini ini elefasi 78 itu elefasi lantai lantai dasar bucket di hulur ini 78 ke nilai lantai bucket di hulur ini dinyatukan ini juga alokasinya berapa harus dinyatukan ini t minimum nya ada ini semuanya ini parameter parameter ini harus dimasukkan ke dalam gambar nanti gambar benung Anda harus ada tipe bucket itu ini bagaimana mungkin ini akan seperti ini ini kan skep ya nanti kalau yang benarnya mungkin ini cukup begini nah begini nah ini tidak usah ini terlalu beros kalau dari segi konsumsi terlalu beros kondisi seperti ini sudah cukup oke selanjutnya adalah tipe kolam olah platter nah sudah ini ada juga yang mengatakan sebetulnya platter masih digunakan di Indonesia tapi terserah Anda mau yang menggunakan yang mana untuk yang birun sama yang tungkur apakah mau menggunakan bug tenggelam juga boleh tapi saya rasa kurang pas atau Anda mau menggunakan kendongnya sebetulnya kalau yang sungkur sama birun itu platter tapi tadi di kelas B saya sarankan semuanya menggunakan bug tenggelam karena ada statement bahwa platter itu sudah jarang digunakan tapi kalau menurut saya saya sendiri untuk yang sedimennya seperti di Birun dan di sungkur itu kan aluvial sungkur itu sebetulnya emang platter tidak untuk bug tenggelam nanti saya arahkan ke inilah ke asisten kalau yang untuk plus B saya rasa untuk yang ini pakai platter saja atau nantilah berjalan ke depan setelah mau yang mana untuk bentuk hidrolis kolam tipe platter merupakan pertemuan suatu penampang miring melengkung dan lurus kalau yang di belak tenggelam kan melengkung pertemuannya melengkung semua menurut platter bentuk hidrolis di tinggi muka air di 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 atas dan perbedaan muka air di di sama juga ini kolam tipe ini digunakan pada karena dasar aluvial dengan sungai yang tidak membawa batu besar ini sebetulnya kelemahan tipe ini adalah penurunan lantai besar penurunan yang ini berarti penggalian tanah yang dalam jadi kita harus menurunkan lantainya semakin dalam karena memang kedalaman si kolam ulaknya itu agak lebih dalam dibanding buket ini adalah tipikal dari kolam ulak tipe platter pertama yang anda harus ketahui adalah untuk ini H C itu adalah kedalaman kritis diambil 2 per 3 dari nilai H itu adalah nilai tinggi energi di atas bukan data H tinggi energi di atas diambil 2 per 3 H baru ini harus 1 1 kemiring annya ini ada nilai R R itu adalah untuk menentukan lengkung kan tadi ada yang miring lengkung dan lurus ini miring ini lengkung dan ini lurus ini tipikal platter seperti ini sebenarnya saya relatif suka dengan platter dari dulu kemudian ini adalah elevasi mercu dikurangi elevasi lantai dari dasar kolam-kolam namanya D nah D R dan L ini sama harus sama D R itu harus sama terus ada juga tinggi nsil dan lebar nsil tinggi nsil itu adalah A sama dengan 0,28 Hc kemudian lebar nsil 2 kali A dan T adalah tinggi energi tinggi muka air di hilir dari di hilir dari kolam-olam jika 0,5 jika Z per Hc nya antara 0,5 dan 2 berarti T nya menggunakan yang ini tetapi jika Z per Hc nya di antara 2 sampai dengan 15 maka T nya menggunakan formula yang ini tipe cluster sebetulnya untuk desain pelam-olak tidak ada panduannya grafik dan mood nya tidak susah tinggal bagaimana menggambarnya itu saja sebetulnya nah kolam cluster telah terbukti tidak handal untuk dipakai ini statement ini sebetulnya saya perontok ini mengambil dari coba nanti saya cari disini laboratorium nah pemakaian kolam cluster ini tidak dianjurkan tapi di SNI masih ada kriteria perencanaan irigasi pun masih ada jadi statement ini saya rasa tidak usah kita perhatikan dan kita juga tidak melihat mana buktinya nanti saya cari dulu dimana kok bisa seperti ini kalau misalkan Anda punya referensi terkait dengan ini boleh disampaikan oke selanjutnya kita cek saja bagaimana cara menghitung tipe kolam olat cluster nah ini cara menghitungnya contoh saya mempunyai nilai Z atau nilai H seperti ini kemudian perbandingan Z H ini mendapatkan 1,916 ini adalah nilai H dan D sama dengan L sama dengan A ditambah dengan 1,1Z didapatkan nilai begini dan ini adalah NCO-nya dapatkan 0,3 dan ini NCO-nya ini A ini 2A seperti ini 0,6 ini 0,3 R-nya adalah 6,8 jadi ini 6,8 ini 6,8 ini juga 6,8 ini 9,8 ini Z-nya sudah ada 3,5 nah ini adalah ini adalah hasil dari desain kolam olat terpelatar sudah sudah ada guidance-nya sudah ada rumit-rumit-nya nah berarti ini juga sama ini 6,8 6,8 ya ini 6,8 ini 6,8 d sama dengan R sama dengan L ini saya ulangi di sini D sama dengan R sama dengan L itu di pertemuan di titik pertemuan antara miring di antara miring dan datar ini titik temunya ini L sampai dengan M berarti ini 6,8 6,8 6,8 nah itu adalah cara mendesain kolam olat itu platter saya menjelaskan begitu panjang lebar tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam contoh soal ya begini aja Anda mendesain kolam olat setengah hari juga 1 jam juga sudah ada parameter-parameternya Anda sudah mendapatkan parameter-parameter yang selain berikut debit sudah ada debit desain Anda lebar bendung ada tinggi bendung ada tinggi energi di atas bendung juga ada dari headless maupun dari perusahaan empiris yang dimasukkan ke rumus Anda akan mendapatkan desain kolam olat platter atau desain kolam olat tipe bug tengelam karena semuanya sudah dibuat rumus-rumus empiris yang penting yang saya harapkan dari yang saya sampaikan sekarang itu adalah bahwa kolam olat gunanya untuk apa kenapa harus ada kolam olat di bendung terus kenapa tidak USBR di bendung Anda itu yang poin-poin tadi kalau Anda tesapi mungkin ini keluar di ujian akhir nanti di pas presentasi padahal keluar pertanyaan-pertanyaan ini ini bisa Anda jawab yang saya harapkan sebenarnya kalau di presentasi di ujian akhir bukan bahasa teknis bahasa sederhana Anda bahasa Anda sendiri itu yang saya hargai saya senang kalau ada orang yang menjawab dengan bahasa sendiri dengan logika Anda sendiri walaupun agak bukan salah kurang tepat sedikit tidak masalah ini kan proses pembelajaran tapi kalau yang saya tidak senang itu Anda cari googling dulu pas Anda jawab itu bahasa-bahasa teknis tetapi dalam penyampaiannya kurang pas nah itu yang ini mah baca ini mah googling kayaknya ada joke kepenakan saya itu kan selalu ujian online kalau ada pertanyaan kemudian langsung dia googling yang keluar pertama kali muncul di google itu adalah brandly brandly.com jadi itu sudah terkenal di guru-guru jadi kalau ada jawaban sesuai dengan brandly itu sudah terkenal di guru-guru kalau di itu ya tikat SMP SMA atau SD itu pasti yang keluar brandly jadi terkenal brandly itu sebetulnya situs yang menyediakan jawaban-jawaban dari soal-soal yang ditemukakan oleh siapapun juga kita masukkan pertanyaannya di google yang keluar pertama kali itu adalah brandly itu adalah banyak jawaban yang diambil dari situ nah anda sebetulnya tidak perlu seperti itu kan sudah belajar kalau pertanyaan dari saya atau dari asisten jangan googling dulu jawab aja seadanya pakai baca sendiri itu yang paling bagus perkara salah atau tidak relatif kan lagi bisa pembelajaran saya tidak mengharapkan anda 100% benar orang yang sudah berpengalaman saja mesti bisa salah mengeinterpretkan suatu pertanyaan apalagi kita yang masih dalam tah belajar jadi wajar-wajar saja kalau misalkan menjawab salah yang penting berusaha itu yang saya inginkan terus ada lagi kolam olak selanjutnya tipe kok list namanya juga susah namanya argin kok list telah membuat penyelidikan dan menemukan jenis kolam olak yang ukurannya tidak tergantung pada tinggi muka air di udik maupun di hidri tinggi muka air di udik dan hidri tidak diwasukan dalam parameter untuk desain kolam olaknya melainkan hanya pada debit persatuan lebar yang digunakan sebagai acuan tipe solis ini sebenarnya hampir sama dengan tipe placer tipe ini dipakai bila tipe placer harga R dan D terlalu besar sehingga galiannya terlalu dalam jika R dan D itu lebih dari 8 meter atau Z lebih dari 4,5 meter digunakan tipe solis ini berarti parameter-parameter yang ada di dalam perhitungan perhitungan placer mengikat untuk perhitungan solis digunakan juga silahkan saja tipenya adalah seperti ini oke tipenya adalah seperti ini ruang olakan sebenarnya panjang ruang olakan L 2 per 3 W dimana W nya itu adalah Z W nya itu adalah perbandingan dengan dasar dari kolam pelat tinggi ambang hilir S tinggi ambang hilir tinggi ambang hilir kalau tinggi N sil ini formulanya ada terus ruang olakan yang dikembangkan dikembangkan ini juga diambil yang ini dulu seperti ini dikembangkan seperti ini tapi ini jarang dipakai di Indonesia terus ada lagi tipe modifikasi perdam energi untuk tipe modifikasi perdam energi ini ada yang disebut dengan mengacu pada modifikasi perdam energi itu RSNI tahun 2002 jadi ini perdam energi tipe platter tipe scolips dan tipe tipe bucket sebetulnya itu dimodifikasi menjadi MDO MDS dan MDL nah perdam energi tipe MDO MDS dan MDL ini dapat digunakan apabila tinggi bendung di bawah 7 meter tinggi air di atas di bawah 4 meter tipe merco bendung bulat dengan 1 atau 2 jari-jari kemiringan tubuh bendung bagian hilir adalah 1 aliran sungai yang menuju bendung itu tegak lurus sumbu bendung aliran sungai menuju bendung tegak lurus sumbu jadi lurus di daerah yang lurus perlu dilakukan uji modal fisik jika ketentuan nomor 1 dan 2 tidak terpenuhi 1 dan 2 tidak terpenuhi maka harus dilakukan uji modal fisik karena hasil rumus parameter parameter perhitungan hidrolisnya masih untuk yang di bawah 7 dan di bawah 4 secara spesifik MDO itu sedimen di sungai berdiameter kurang dari 60 mm atau krikil kalau di atas kalau termasuk krakal itu bisa menggunakan MDS kalau misalkan bungka batu seperti boulder itu menunjukkan MDL berarti MDL itu cocok dengan tipe tipe bug pengelam itu bug atau bug pengelam itu adalah tipe-tipe MDO MDL contohnya seperti ini nah perhitungannya itu sama dengan yang acuan yang ada MDO kalau partikelnya halus MDS kalau partikelnya agak krakal kalau MDL adalah partikelnya yang bungka bungka berarti kan dia smooth sama dengan tipe bucket kalau ini MDS ini tipe cluster asli tapi dia ada turunan agak beda kalau cluster begini miring kemudian lengkung kok jelek kalau cluster ini miring agak smooth dulu lurus nah begitu kalau ini kan enggak ini round turun turun ini beda sih maksudnya kombinasi antara cluster dengan bucket atau dengan stock langkah perhitungannya ini ada langkah perhitungannya hitung debit design lebar kelimpah bendung efektif dihitung debit design percaturan lebar mercu periksa kapitasi di bidang hidup kebunung dan banding gajik MDO 1A jika tekanan beradidara positif di bidang radius diizinkan jika tekanan beradidara negatif tertutupan nilai radius mercu benung yang lebih besar dan ulangi pengetahuan lagi tahuk hitung hitung oraf hati hitung pendidikan oke anda saya tidak akan membahas kita terkait dengan yang MDO MDO MDL MDS anda bagi saja ada contohnya juga sumus-sumus desain yang digunakan blablabla kalau saya sambilkan di sini ini sebagai pembelajaran aja buat anda ada panjang seap dan sebagainya parameter perhitungannya ini ada silakan dianalisis nah ini titikalnya titikal beberapa parameter hidrolis yang ada di potongan MDO ini sumbu bendung sumbu bendung ini parameter apa namanya notasinya ini kedalaman di hilir ini nsil kemudian mukair banjir di hilir alapati mercu dan sebagainya ini ada LU ada LU LU ada LD ada LS dan sebagainya silakan aja anda acuk ini MDS MDS juga ada apa namanya keteria-keteria panjang lantai dasar dan sebagainya ini tipe MDS dan ini tipe MD ini grafik-grafiknya MDO ini grafik MDO 1A ini MDO 2 MDL 1 MDL 2 dan sebagainya ya nah itu adalah bahan kuliah untuk kolam-kolak jadi ada saya ajarkan USBR cluster baktengelang tokis dan MDO MDL MDS untuk yang PBA kita saya sarankan menggunakan tipe bucket untuk yang sitak kurak dan sidulannya tanoh dan untuk yang birun sama sungkur itu normatif hanya mengandung sering yang halus saja jadi saya sarankan menggunakan tipe placer untuk minggu depan kita akan masuk pada perkuliahan terkait dengan lantai muka lantai muka itu apa ya minggu depan kita akan bahas perkuliahan terkait dengan lantai muka oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini apakah ada yang ditanyakan dipersilahkan Pak izin bertanya Pak silahkan kalau yang mengenai kata Pak tadi yang mengantisipasi buat yang tinggi atau yang tinggi terlalu tinggi disarankan menggunakan dua bendung nah dua bendung kita nentuin bendung ini tingginya berapa bendung yang selanjutnya tingginya berapa tinggal dibagi dua aja tingginya atau gimana Pak pertama kalau misalkan kita terpaksa harus mendesain bendung di atas 7 meter itu kan kaitannya dengan posisi dari sawah tertinggi ya ya kan sebenarnya kalau misalkan posisi sawah tertingginya itu memaksa kita untuk mendesain di atas 7 meter ya dibagi dua bisa jadi elevasi mercu pertama dimisalkan ya di 10 di plus 10 elevasi mercu kedua itu di 10 kurang 3,5 berapa 7 6,5 dan elevasi yang kedua elevasi mercu yang kedua elevasi mercu pertama di plus 10 karena itu kita terkait dengan terkait dengan sawah tertinggi yang kita airi saya gambar aja deh biar Anda tidak tertinggi misalkan terpaksa Anda mendesain bendung seperti ini nah ini 7 meter sorry tinggi bendung ini ternyata 7 meter ini tidak disarankan oleh siapapun juga untuk mendesain bendung di atas dari 7 meter nah terpaksa kita buat dua buat dua saja ini tetap 7 meter tapi ini setelah 3,5 meter sebentar saya ganti warnanya setelah 3,5 meter seperti ini nah ini dibuat kolam-kolam kan sepaket ya sepaket seperti ini nah ini disini mercu lagi nah disini mercu lagi ini mercu lagi mungkin agak sedikit mercu lagi seperti ini geser semoga geser 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 nah disini ada mercu lagi terus disini kolak-olak lagi selama-olak lagi nah ini close ini diatur aja jaraknya supaya yang penting loncatan air ini tidak nah begini loncatan air ini kalau ini sampai ke dasar kesini kan terlalu tinggi nah sebetulnya harapannya begini loncatan air ini akan lebih 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 dibagi dua saja di set yang penting tinggi bendung tinggi bendung ini di setengah-tengah misalkan tidak apa-apa ini kan ada kriterianya kriteria untuk air kriteria untuk tinggi minimum itu ada kalau 7 meter ini harus dibuat dua dua loncatan air dan mercu jadi bukan dibagi dua sebetulnya tergantung dari kriteria ini ada R ada D ada L ada kedalaman kayak minimum disini kayak minimnya juga ada ada elevasinya baru setelah elevasi ini tambah lagi mercu mungkin sejajar juga bisa ya ini mercu jadi mercu sama dengan elevasi hilir dari kolam-olak pertama hilir kolam-olak pertama mercunya samain baru diturunkan nah sebetulnya ini sangat tidak disarankan untuk bendung di atas kilometer kalau pun memang terpaksa jarang di tepruf oleh 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 kementerian misalkan itu jarang artinya kenapa harus susah-susah bikin bendung sampai 7 meter geser saja geser saja si titik as bendungnya geser ke arah hulu geser ke arah hulu sehingga elevasi sawah petingnya tetapkan tapi si elevasi metunya tinggi metunya akan kecil lagi mungkin cukup dengan 2 meter jadi geser ke arah hulu sedikit nah itulah gunanya perentuan lokasi as bendung nah ketika ini PBA kan saya sudah ditutukan lokasi bendungnya sekian terus tinggi muka air biasa tinggi sawah tinggi sekian nah catatan kalau memang ada yang lebih dari 3 meter jangan 3 meter kalau ada yang lebih dari 3 meter konsultasi dengan saya langsung ya di PBA-nya biasa turunkan karena kalau Anda mendesain 4 meter tinggi bendung 4 meter itu tidak akan stabil ketika menghitung stabilitas tidak akan stabil jadi kalau ada permasalahan terkait dengan tinggi bendungnya ternyata lebih dari 4-3 meter sudah nanti kontak asisten saja nanti kita turunkan kalau yang realnya yang nyatanya kalau memang terpaksa kita harus menggunakan tinggi bendung 7 meter opsi pertama itu tidak akan diperlukan kalau kita desain seperti itu sudah geser saja ke arah hulu titik rencana bendung anda geser ke arah hulu atau sawah tertingginya kita turunkan artinya sawah yang dekat dengan bendung tidak akan kita airi sawah tertingginya kita turunkan tapi kita oh daerah sawah yang elevasinya terlalu tinggi tidak akan bisa diairi oleh bendung kita itu paling alternatifnya jadi kalau sesuatu tinggi kita turunkan sehingga merju bendungnya itu lebih rendah lagi dan tinggi bendungnya tidak akan lebih dari 3 meteran berat ya kalau kita mendesain sesuatu yang terlalu tinggi berat sekali kalau dari bendung stabilitas susah mencapai stabilitasnya susah oke terima kasih pertanyaannya yang lain silahkan kayaknya tidak ada ya Anggi atau Aji kalau ada yang mau disampaikan silahkan pengumuman silahkan silahkan boleh Pak paling untuk kemarin ada beberapa kelompok kelompok satu sama kelompok sebelas yang belum pernah asistensi keras itu masih ditunggu ya HMS pun masih salah kemarin ada beberapa kelompok yang asistensi ke saya itu belum ada pengiriman HMS-nya yang lebih lanjut ke saya seperti apa jadi jadi untuk kelompok kelompok 11 sama 1 kalau tidak salah itu itu tolong diperhatikan ya kelompok 11 dan kelompok 1 kita sudah berupaya untuk mengejar ini ya mengejar saya mintalah kejarlah ketinggalan kalian untuk pembahas ini karena ada batasan waktu loh kalau kita sudah mencapai UAS dan kondisinya itu tidak tidak layak untuk UAS eh harus bagaimana apakah memberikan grant Anda untuk ujian dengan kondisi seadanya saja itu kan berat dari segi dari segi administrasi sebenarnya tidak bisa ikut ujian akhir kalau saya loloskan Anda untuk ujian akhir nilainya bagaimana tetap aja saya nggak lulus apalagi yang kelompok 1 tolong kan Anda itu sebenarnya ketat tingkat masa mau ngulang lagi ini ada yang ketat tingkat juga masa mau ngulang lagi masa mau ketemu saya lagi di PBIS ketemu dengan saya atau ketemu dengan budian sama aja kalau memang tidak dikerjakan jadi tidak ada toleransi sebetulnya kalau memang tidak selesai tidak selesai tolong diperhatikan karena kebijakan pun sebenarnya sebenarnya tergantung dari effortnya mahasiswa juga kalau mahasiswanya effortnya bagus asipensi juga sering walaupun salah-salah sedikit saya bisa memaklumi tapi kalau tidak hatir tidak ada bukti mengerjakan mau ditolongnya bagaimana yang mau ditolongnya aja hari-hari itu kalau sebatas sudah kalau orangnya diam-diam aja mau ditolongin kalau saya kalau masalah benar atau tidak suatu pengerjaan soal itu saya tolerasi karena pengalaman yang beritakan nanti ke depan karena masih dalam tahap belajar tapi kalau tidak ada buktinya bagaimana bisa menolong saya asisten pun tidak bisa menolong kalau memang kondisinya seperti itu tolong kelompok satu terutama tolonglah kalau ada perwakilannya tolong diperhatikan oke mungkin cukup ya Ji Anggi iya Pak cukup oke oke saya rasa sudah cukup terima kasih atas atensinya untuk kuliah hari ini para asisten saya terima kasih Ariana Shena Ananda Haji Anggi sama Radia terima kasih atas kejadiannya terus teman-teman mahasiswa di PBA kelasan saya terima kasih dan tetap dengan ucapkan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sehat selalu ya Wassalamualaikum 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 ada yang tidur lagi enggak ya Ji Gi Shena Pak gimana Pak Ariana iya Pak kalau seminar seminar lagi juga seher udah sampai mana ada keselitan kalau hidrologinya kalau dari saya dulu Pak hidrologinya udah BRS Pak agak itu kan ada 10 Pak 10 subdas berarti ya Pak 10 subdas 10 subdas itu udah daerah tangkapan akhirnya udah dianalisis semua untuk hidrologinya Pak udah udah masuk HKMS tinggal nilai CN itu Pak berdasarkan tata gue oh betulnya HKMS belum masuk ya belum Pak karena kan saya menentukan nilai CN itu dari penggunaan lahannya itu dari yang saya download lagi yang kayak kemarin atau udah ada ya Pak penggunaan lahannya sama yang kemarin kalau mau download lagi silah kalau menurut saya download lagi biar lebih jelas dari KLHR yang kemarin saya sharekan linknya nah itu download aja habis itu baru di breakdown untuk masing-masing sudah habis itu baru ini gak beres itu sih Pak untuk hidrologinya saya udah beres oke berarti nanti langsung masuk ke KMS ya kita kejar oh iya boleh Pak Anggi sampai mana Anggi Anggi masih dianalisis hidrologinya Pak oke emang semua hidrologi dulu ya target lah hidrologi sampai kapan semuanya kita ketemu bimbingan kita bahas hidrologi mau sampai kapan kapan minggu depan apa ya minggu depan boleh minggu depan ya oke minggu depan kita bahas hidrologi ya hidrologi untuk masing-masing bimbingan oke Pak yang Sen yang Sen boleh minta SHP-nya siapa yang mana Sen yang apa yang diriang oh oh iya saya janji mau ngasih ya makanya ingetin Sen nanti saya kasih deh sore tolong di WA oke sore oke WA saya Jabri aja Pak SHP-nya Superior nanti saya kasih oke 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 ada lagi oke Pak oke cukup ya makasih ya atas 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 semoga sehat lalu dan semoga ya semoga tugas airnya lancar kalau bisa amin kita masuk untuk tugas air sidang gitu ya di kloter pertama lah jadi kelompok saya semuanya di awal-awal oke saya tutup ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh iya Pak terima kasih Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum